Realme merupakan salah satu brand smartphone ternama yang dulunya merupakan sub-brand dari merek Oppo. Semenjak menjadi merk independen pada 2018, Realme telah sukses secara signifikan dengan berbagai koleksi HP untuk setiap segmen harga. Jika kamu tertarik ini saat yang tepat untuk meminang HP Realme, karena di bulan ini beberapa HP dari Realme mengalami penurunan harga yang cukup dalam. Berikut ini daftar lengkapnya versi Denso Pro. Masuk ke daftar yang pertama, ada Realme C35. Smartphone entry level ini membawa dukungan spesifikasi dan desain yang menarik untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Smartphone ini membawa dukungan chipset Unisod T6 1612nm dan sistem operasi Android 11 serta RAM 4x128GB. Pada bagian depannya, terdapat layar penuh 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, 2408x1080 piksel, teknologi IPS LCD dan tingkat kecerahan hingga 600 nits, yang dapat membuat mata penggunanya nyaman dalam melihat konten. Beralih ke urusan fotografi, Realme C35 dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, makro 2MP, dan lensa monochrome 2MP. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 8MP dengan sensor Sony IMX355. Sementara di bagian suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh serta telah didukung fitur fast charging 18W. Untuk harganya, smartphone ini telah mengalami penurunan dari banderol Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut, HP yang kedua ada Realme 10. Smartphone ini tergolong di segmen menengah sehingga memiliki banyak peminat, karena alasan harga dan spesifikasi yang cukup ideal. Dibekali dengan panel display Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi 1080x1400 pixel Full HD+, dan kerapatan pixel mencapai 411 ppi. Layar Realme 10 mampu bekerja pada refresh rate hingga 90Hz. Selain itu, pada mesin pacunya, HP ini mengusung chipset menengah berbasis Mediatek Helio G99. Chipset ini dibangun dengan konstruksi fabrikasi 6 nanometer yang mampu memberikan performa terbaik dengan konsumsi daya rendah. Aktivitas fotografi pengguna akan difasilitasi dengan konfigurasi dua kamera beresolusi 50MP dan 2MP yang dilengkapi dengan lensa wide dan damp serta kamera depan 16MP. Tidak perlu khawatir mengenai daya tahan baterai, karena smartphone ini memiliki dukungan baterai tanam berkapasitas 5000 mAh. Untuk harga, di varian RAM 8x128GB harganya turun dari banderol 3,2 juta menjadi 2,7 jutaan. Sementara di varian 8x256GB turun dari 3,6 juta menjadi 3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita beralih ke daftar yang ketiga, yakni Realme 10 Pro 5G. Smartphone ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang dilengkapi RAM 8GB serta penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Di bagian layarnya, smartphone yang satu ini sudah mengusung ukuran layar besar 6,72", yang memiliki resolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate 120Hz, sehingga pengguna akan bisa berselancar dengan mudah dan mulus. Kelebihan lainnya terletak pada sektor fotografi yang mana kamera utamanya mempunyai resolusi 108MP, yang juga dilengkapi kamera depth 2MP. Hape ini pun mengalami penurunan harga sekitar Rp600.000 dari harga awal Rp4,6 jutaan. Kini dibanderol Rp4,6 jutaan saja untuk RAM 8x128GB-nya, sementara untuk varian 8x256GB-nya dibanderol Rp4,4 jutaan. Setelah turun dari harga awalnya, yakni Rp5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang keempat, ada Realme GT Neo 3. Smartphone ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 8100 fabrikasi 5nm, yang biasa digunakan smartphone kelas high-end. Beralih ke bagian layarnya, smartphone ini sudah menggunakan panel AMOLED pada layar berukuran 6. 7,7 inci, yang memiliki resolusi Full HD+, 1080x2412 pixel. Selain itu, layarnya mengusung aspek rasio 20 banding 9, serta refresh rate 120Hz. Menariknya lagi, baterai berkapasitas 5000 mAh miliknya sudah didukung dengan fitur SuperDart Charge 80W. Fitur ini memungkinkan HP hanya membutuhkan 12 menit untuk mengisi full daya. Soal harganya, smartphone ini mengalami penurunan harga uang cukup dalam dari banderol 7 juta, kini menjadi 5,4 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di daftar yang kelima, ada Realme 11 Pro 5G. HP ini menggunakan layar lengkung dengan lebar 6,7 inci, yang seolah-olah membuatnya terlihat hampir tidak memiliki bezel sehingga dapat menampilkan konten dengan area yang lebih luas. Teknologi AMOLED HDR10+, dan resolusi Full HD+, membuat layarnya mampu menampilkan gambar dengan terang serta jernih yang memanjakan mata. Sementara dapur pacunya dipercayakan pada chipset Mediatek Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6nm, serta RAM 8x256GB. Berdasarkan pemujian internal Realme, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V 9 lebih dari 550 ribu poin. Tak hanya itu, HP ini juga hadir dengan dukungan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 100MP dan depth 2MP. Terdapat juga fitur 67W Super VOOC, yang diklaim mampu mengisi daya baterai 5000mAh-nya dari kondisi 0% ke 50% hanya dalam waktu 18 menit. Bicara soal harga, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol 5,6 jutaan menjadi 5 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu, di daftar yang ke-6 ada Realme 9 Pro Plus. Di bagian performa, HP ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 920 5G dengan fabrikasi 6nm. Untuk display, smartphone ini menggunakan layar terbaik berupa panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Ditambah dengan layar yang memiliki resolusi 1080x 2400px Full HD+. Sehingga mampu memberikan tampilan sangat mulus saat bermain game ataupun menonton video. Di bagian suplai dayanya, HP ini dibekali kapasitas baterai sebesar 4500mAh yang juga dilengkapi fitur fast charging 60W. Ada pun di sektor kamera. Smartphone ini hadir dengan kamera utama beresolusi 50MP, ultrawide 8MP, dan lensa makro 2MP. Serta tersemat di bagian depan kamera beresolusi 16MP. Untuk harganya, HP ini kini sudah dibanderol lebih murah dari harga awalnya. Yakni 4,9 jutaan kini menjadi 4,1 jutaan untuk varian RAM 8x128GB. Sementara di varian 8x256GB harganya turun dari banderol 5,4 jutaan menjadi 4,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu HP Realme turun harga yang terakhir ada Realme C55. Smartphone ini menjadi salah satu anggota seri C yang paling mutakhir saat ini. Dengan performa yang ditunjang prosesor Mediatek Helio G88. Serta paduan RAM 6 atau 8GB dan penyimpanan internal 128 atau 256GB. Dan di bagian layar, smartphone ini menggunakan panel IPS LCD memiliki bentang 6,72 inci dan resolusi 1080x2400 pixel Full HD+. Layarnya memiliki refresh rate 90Hz tingkat kecerahan hingga 680 nits. Untuk sektor kameranya, Realme C55 dilengkapi kamera utama 64MP, kamera depth 2MP, serta kamera depan 8MP. Dengan banderol harga yang hanya 2 jutaan, kamu dapat menikmati pengalaman fotografi yang memuaskan. Untuk harganya sendiri, di varian RAM 6x128GB, pada awal perilisan di banderol kisaran 2,5 jutaan kini turun menjadi 2,1 jutaan. Dan di varian 8x128GB turun dari harga 3 jutaan kini menjadi 2,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP dari Realme yang kini turun harga signifikan versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!